selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini kita akan membaca dan menenungkan firman Tuhan dan sebelum itu mari kita berdoa ya Bapak terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang kau berikan kepada kami dan sekarang kami mau datang merenungkan firman-Mu kiranya Tuhan yang menolong kami untuk boleh memahami, menyimpan firman-Mu dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami tolong kami ya Bapak kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai waktu perenungan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa Amin tema bacaan firman kita pada malam hari ini adalah Salam Tos Kudus yang terambil dari Roma pasalnya yang ketiga ayat ke-21 hingga Roma pasalnya yang ke-5 ayat ke-21 manusia dibenarkan karena iman tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dipenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? tidak ada berdasarkan apa? berdasarkan perbuatan? tidak melainkan berdasarkan iman karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? ya benar ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? sama sekali tidak sebaliknya kami meneguhkannya jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham Bapak leluhur jasman kita? sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak dihadapan Allah sebab apakah dikatakan naskitab suci? lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran kalau ada orang yang bekerja upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan sebelum atau sesudah ia disunat bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya dan tanda sunat itu diterimanya sebagai metrai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat sebab bukan karena hukum taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum taurat menerima bagian yang janjikan Allah maka sia-sialah iman dan batalah janji itu karena hukum taurat membangkitkan murka tetapi dimana tidak ada hukum taurat disitu tidak ada juga pelanggaran karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia Allah sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum taurat tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham sebab Abraham adalah bapak kita semua seperti ada tertulis engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa dihadapan Allah yang kepadanya ia percaya yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan demikianlah banyaknya nanti keturunanmu imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan sebagai kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepadanya dan telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang berhaga pada waktu yang ditentukan oleh Allah sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebab oleh dia kita telah menerima perdamaian itu sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa sebab sebelum hukum Taurat ada telah ada dosa di dunia tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam kuasa maut jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan hukuman tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berdosa demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar tetapi hukum taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan dimana dosa bertambah banyak disana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah sedang malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita bersyukur Tuhan senantiasa pelihara kita hari demi hari boleh kita lewati di dalam kasih dan anugerahnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan bunyi pukulan baseball Yohel menggelegar di seluruh stadion pemberi pengumuman berteriak melalui mikrofon bola melambung tinggi dan keluar dari lapangan home run sementara Yohel mengelilingi setiap pos lapangan kumpulan orang yang jumlahnya ribuan meloncat kegirangan sambil bertepuk tangan karena dia adalah palawan mereka seperti gladiator zaman dahulu Yohel Yohel baru saja memimpin tim dan kotanya mencapai kemenangan yang gemilang melawan musuhnya tidak dengan pedang atau penisai tetapi dengan pukulan baseball dan sarung tangan sementara ia menuju ke tempat duduk teman-teman tim dan manajernya memberi salam kepadanya dengan cara yang mendunia untuk memberi pujian yaitu dengan memberi tos kemudian ia terbangun ya itu hanya sebuah mimpi fantasi heroisme yang tidak akan pernah jadi kenyataan ataukah bisa terjadi saudara yang dikasih Tuhan ada banyak ayat dalam Alkitab dimana Tuhan menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti pertandingan atlet kita didorong untuk berlari dalam pertandingan dan jangan menyerah surat Ibrani pasal 12 ayat 1 kita disuruh untuk bermain sesuai dengan peraturan kita bisa lihat di surat 2 Timotius pasal 2 ayat 5 kita diberi dorongan untuk fokus pada garis akhir dan berlatih untuk mendapat hadiah surat 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 sementara itu penonton kita dan Allah sedang berdiri untuk memberi perkenanannya dan siap untuk memberi tos kudus saudara yang dikasih Tuhan periksalah Roma pasal 5 ayat 1 tulislah 4 kata ini dalam selekartu berukuran 3 x 5 cm dan pajanglah dicermin sehingga kita tidak pernah akan melupakannya kita memiliki perkenan Allah sementara kita berlari dalam pertandingan yang disebut kehidupan Kristen ingat Tuhan ada di pihak kita sedang menyoraki kita di setiap langkah perjalanan hidup setiap kita Amin mari kita berdoa Bapak terima kasih ketika engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan adalah sebuah pertandingan sebuah pertandingan yang harus kami selesaikan dan kami menangkan terlebih dari semuanya itu bahwa kami diperkenan oleh Tuhan bahwa engkau lah yang menyupport kami mendukung kami engkau bahkan yang memberi kekuatan bagi kami semua oleh karena itu Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk berhenti tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mencapai garis akhir dan memenangkan pertandingan ini oleh karena itu berkati kami siapapun dan dalam keadaan apapun kami hari ini ketika kami sedang di dalam keterburukan kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan ketika kami ada di dalam kelelahan maka kami pun percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan kami yang sedang nyaman dan hidup dalam kemenangan kiranya kami tidak jumawa namun kami senantiasa percaya bahwa semua datang dari Tuhan terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu sebentar kami akan melepas lelah kami dan kami bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara-saudara yang dikasih Tuhan selamat melepas lelah selamat beristirahat dan selamat terus menikmati kasih setia Tuhan dan kita semua memenangkan pertandingan kehidupan kita karena Tuhan memperkenankan kita semua Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati